Menang telak dari Luna, ternyata ada satu permintaan mertua yang sampai kini belum diwujudkan Syahrini. Syahrini sempat dituduh netizen menikung teman sendiri. Pasalnya 5 tahun Luna Maya menjalin kisah dengan Reino Barak, namun cinta mereka kandas di tengah jalan. Reino pun akhirnya memilih Syahrini sebagai pendamping hidupnya. Ada alasan yang kuat mengapa Reino memutuskan hubungannya dengan model cantik tersebut. Bahkan mama Reino pun tak setuju. Dilansir dari tribun jatim.com, Syahrini memang diketahui menjadi pemenang dari kisah cinta Reino Barak hingga sampai ke pelaminan. Meski sebelumnya, selama kurang lebih 5 tahun Reino Barak menjalin hubungan dengan Luna Maya. Pada akhirnya, restu orang tua Reino hanya bisa berakhir kepada Syahrini. Meski Syahrini menang banyak dari Luna Maya, tetapi tidak juga membuat hidupnya sempurna. Termasuk dalam mewujudkan satu keinginan sang mertua. Syahrini yang usianya lebih tua dari Reino Barak memang kini memasuki usia yang cukup sulit. Syahrini wujudkan permintaan mertua. Bahkan menanggapi ketidaksempurnaan hidupnya itu, Syahrini sempat berlaku sensitif. Ya, keinginan itu tak lain dan tak bukan adalah soal momongan. Akan begitu sulit bagi Syahrini untuk hamil anak Reino Barak. Kisah cinta Syahrini dan Reino diketahui sangat cepat terjadi. Publik pun bertanya-tanya bahkan hingga saat ini ada yang masih tak mempercayai kisah cinta mereka. Tak sedikit dari netizen yang merasa hal-hal lainnya mempengaruhi hubungan cinta dua publik figur ini. Tetapi pada akhirnya, Syahrini dan Reino Barak membuktikan cinta mereka dengan mesra dan semakin harmonis. Meski hidupnya terlihat begitu sempurna, tetapi Syahrini tetap tak bisa menolak takdir Tuhan. Syahrini begitu diharapkan kedua orang tua Reino Barak untuk bisa hamil. Nyatanya hal itu cukup sulit mengingat kini keduanya sudah cukup berusia. Menyadari kesulitan tersebut tak bisa sembarangan diwujudkan. Syahrini jadi sensitif, Reino pun hanya bisa berserah pada akhirnya. Reino Barak juga menjadi sosok yang berharap agar istrinya cepat hamil. Pada akhirnya, hal itu masih menjadi harapan Reino Barak belaka. Mertua sempat mengungkapkan keinginan tentang cucu tersebut di hadapan Syahrini dan Reino juga orang banyak. Momen tersebut rekam saat ulang tahun Syahrini pada bulan Agustus lalu. Ayah dari Reino Barak itu pun lantas memberikan doa panjang umur untuk sang menantu. Insya Allah dipanjangkan umurnya, ucap Rosano Barak. Mendengar ayah mertua kesayangan memanjatkan doa, Syahrini pun lantang mengamininya. Amin ya Allah, sahut Syahrini. Setelah itu dalam kesempatan setelah mengadakan acara dan berpesta, orang tuanya kembali menyinggung lewat ucapan doa tersebut. Tak hanya itu saja, Rosano Barak tampaknya juga tak tahan ingin segera menimang cucu. Ayah Reino Barak tersebut husyuk mengucap doa agar Syahrini segera berbadan dua. Bak mengetahui sang ayah mertua sedang memberikan kode, inces pun tak kuasa menahan senyum. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, ucap Rosano Barak. Amin tukas Syahrini. Reino Barak sendiri sudah dalam tahap pasrah. Hal ini terungkap ketika Reino Barak berbincang melalui akun fans Syahrini at SYRBOfficial. Seperti dipantau tribunjatim.com dari pernyataan terkait kehamilan inces, Reino cenderung memasrahkan semuanya. Putra Rosano Barak itu memilih untuk mengikhlaskan kehendak Tuhan soal momongan dengan Syahrini. Soal istrinya yang belum kunjung hamil, Reino Barak berharap ia akan bisa menyembut sang anak di tahun ini. Rencana punya anak berapa, kapan mau punya momongan. Mau didik anak di negara mana saja, ditunggu baby Jebsun, Jepang Sunda. Ujar sang pembawa acara membacakan pertanyaan warganet. Ya kalau ditanya seberapanya, ya sedikasihnya sama Allah, ujar Reino Barak. Suami Syahrini itu berharap tahun ini bakal menimang anak, tetapi ia hanya bisa memasrahkan kepada Tuhan. Maksudnya kan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa ya, tambahnya. Lantas kakak ipar Aisyah Rani itu mengaku sudah pasrah dan menilai bahwa ada banyak hal yang tak bisa ia kontrol. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi should be this year hopeful? Hopefully tuturnya lagi. Tentu saja hal ini akan berbeda lagi ceritanya. Jika Syahrini tak menikahi Reino Barak, ternyata hidup memang tak ada yang sempurna. Setelah hati Luna Maya hancur, alasan orang tua Reino Barak tak terimanya jadi mantu, kata Reino Barak. Banyak pihak yang spekulasi mengenai penyebab kandasnya hubungan Reino Barak dengan Luna Maya. Namun yang paling menyakitkan bagi mantan Aril Noah itu adalah sang kekasih langsung menikah dengan Syahrini meski baru pacaran. Sementara Luna Maya yang sudah 5 tahun jadi pacar, ditinggal begitu saja. Kisah cinta Reino Barak dengan Luna Maya dan Syahrini memang seolah tak ada habisnya untuk dibahas. Kini Syahrini baru ketahuan alasan mertua Syahrini terutama ibu Reino Barak tak bisa terima mantan kekasih Aril Noah itu. Pernikahan Reino Barak dan Syahrini memang bak kejutan yang mengegetkan semua pihak. Tak ada yang berhasil memprediksi akhir pelabuhan tercinta dari Reino Barak. Setelah mengumumkan pernikahan dengan Syahrini, Reino semerta-merta langsung diseroti. Hal tersebut karena Luna Maya adalah wanita yang selama ini dikenal memiliki hubungan lama dengannya. Luna Maya harus mengikhlaskan hubungannya hancur begitu saja setelah Reino Barak memutuskan berakhir dan meminang Syahrini. Reino Barak pernah mengutarakan keinginan pernikahan dengan Syahrini memang ada dari lubuk hatinya. Soal Luna Maya, Reino Barak mengatakan hubungan keduanya memang sudah sulit sejak awal. Apalagi mengingat restu tidak pernah datang dari kedua orang tua Reino Barak terhadap sosok Luna Maya. Apa penyebab pastinya? Reino Barak pernah menyinggung sosok Luna Maya sejak awal memang tak pernah direstui bersamanya oleh kedua orang tuanya. Hal itu disampaikan Reino Barak saat berbicara kepada media pasca pernikahan dengan Syahrini viral. Melansir dari tribunsalab.com, Reino Barak sempat mengungkapkan pihak keluarganya menentang keras hubungannya dengan Luna Maya. Restu tentu dari awal enggak tapi adalah beberapa saat saya perjuangkan. Ucapnya dikutip dari wawancara di Youtube Medkom. Kemudian Reino Barak tak tinggal diam. Usaha keras juga sempat dilakukannya demi melenggengkan hubungannya dengan Luna Maya sampai jenjang pernikahan. Kalau enggak saya enggak mungkin tahan sampai 5 tahun. Ungkap Reino Barak